Halo selamat datang kembali di youtube nya jago sprayer Oke di video kali ini kita akan membahas tentang spare part sprayer lagi ya yaitu kita akan mencoba mengganti aki nah ini adalah aki Nagasaki 12.9 Ampere kita akan coba memasangnya di sprayer Nagawa nah ini dia ini sprayer Nagawa ini adalah aki Nagasaki 12.9 Ampere kita akan mencoba menggantinya tapi sebelum itu jangan lupa klik kalau kita mau subscribe like dan juga share video ini 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 adalah aki Nagasaki ya 9 Ampere disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti akinya ke yang 9 Ampere atau mengganti di aki apa saja jadi ke sprayer ya yang pertama kita membalikkan dulu spare seperti ini jadi spare part ini semua ada di bawah sini dan akses untuk membukanya melalui tutup ini jadi kita harus membuka terlebih dahulu tutup ini menggunakan obeng ya kita buka terlebih dahulu Oke sudah terbuka kita teman-teman dan ini adalah komponen-komponen di sprayer sini ada dinamo terus disini ada aki sini ada socket charger terus tengahnya ini adalah potensio terus bagian bawah ini adalah saklar on off gitu ya jadi sekali lagi ini adalah socket charger potensio dan bawahnya ini adalah saklar on off Oke hari ini kita akan mencoba mengganti aki ini menjadi ke aki baru ini laki baru sudah kita order di tokonya jago sprayer yang langkah awal adalah membuka terlebih dulu bracket akinya saya akan membuka saya skip saja biar lebih cepat ya tidak memakan durasi ke langkah awal kita buka terlebih dahulu untuk bracket akinya teman-teman di sini nah pastikan untuk eh bautnya jangan sampai hilang ya jangan kececaran jadi ditaruh di gelas atau dimana dulu biar lebih aman ya Oke untuk bracket sudah kita lepas terus aki sudah kita turunkan nah ini di akhirnya di kameranya saya agak turunkan biar kelihatan ya Nah ini akhirnya nah teman-teman di sini eh di aki bawaan itu untuk untuk sambungan kabel keakinya itu dia menggunakan timah atau T0 ya dia menggunakan solder tapi teman-teman nanti kalau nggak punya solder nggak apa-apa nanti tinggal di kabelnya tinggal di ikatkan di sini di pengaitin aja jadi hampir sama cuma kalau mau lebih kuat lebih kokoh ya pakai T0 pakai T0 seperti ini Nah kita buka terlebih dahulu aki barunya nah ini di sini ada penutupnya kalau baru itu bisa di sini di untuk di soket apa sini ada penutupnya tinggal kita buka saja nah disini kan tadi kan kalau yang ini yang lama ini kan dia pakai pakai T0 ya Nah untuk yang baru kalau teman-teman nggak punya solder nggak punya T0 nggak mau ribet sedangkan ada ada lubang nih nah nanti tinggal untuk kabelnya tinggal di dimasukkan dalam lubang ini aja jadi nggak usah pakai T0 ya tinggal masukin di lubang ini aja nanti otomatis bisa nah bagaimana cara untuk eh memasuk menggantinya kita akan lihat bersama-sama disini kita samakan terlebih dahulu nah disini sama ya untuk untuk aku untuk yang plusnya itu berwarna merah terus untuk yang mincenya ini berwarna hitam sama ya nah disini di kabelnya ini warnanya merah terus ini warna hitam cara menggantinya gampang tinggal cabut aja kabel ini kabel kabel bawaan dari sini kecabut terus kita pindah ke sini kita pindah ke aki nya ya jadi enggak enggak perlu melepas komponen disini kalau mau mengganti kabel sekalian tuh juga bisa nanti tinggal kita urutin saja kabelnya yang mana tinggal kita cabut saja tapi kalau misalnya mau simpel dan kabelnya masih bagus eh saran saya tinggal kita cabut saja ini kita cabut terus kita pindahkan ke sini boleh pakai T0 atau kalau misalnya enggak ada T0 ada solder tinggal dimasukkan ke dalam dalam lubangnya disini terus selanjutnya untuk yang hitam pun juga sama untuk yang hitam tinggal dicabut saja terus tinggal kita dipasangkan disini terus selanjutnya kita letakkan di dalam sini di dalam tempatnya sini terus kita pasang kembali berikutnya jadi sangat mudah sekali untuk memasang aki ini ya seperti demikian adalah video tentang cara mengganti aki sprayer dari yang lama ke yang baru dan terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa subscribe like dan juga share video ini sampai jumpa di video selanjutnya